Intro Hai adek-adek, hari ini mari kita selesaikan sebuah soal tentang vektor dimana diketahui panjang vektor A adalah 4, panjang vektor B, 5 dan sudut apit antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat yang ditanyakan panjang dari vektor A dikurangi vektor B sekarang mari kita jawab, karena disini yang diketahui hanya panjang vektor A, panjang vektor B dan sudut apit maka kita pakai mencari panjang dari vektor A dikurangi vektor B kita cari dengan mengkuadratkan diperoleh panjang vektor A dikuadratkan ditambah panjang vektor B kuadrat min 2 kali panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos theta nah sekarang kita masukkan nilainya disini vektor A men vektor B kuadrat sama dengan panjang vektor A adalah 4 kuadrat ditambah panjang vektor B nya 5 dikuadratkan dikurangi 2 kali panjang vektor A 4, panjang vektor B 5 kali cos 60 nah kalau sudah kita hitung 4 kuadrat 16 5 kuadrat 25 dikurangi 2 kali 4 kali 5 kali cos 60 adalah setengah setengah diculat dengan 2 diperoleh disini 41 dikurangi 20 hasilnya adalah 21 nah sekarang kita cari panjang dari vektor A dikurangi vektor B diperoleh akar 21 nah itu tadi ade-ade hasil dari panjang vektor A dikurangi vektor B dimana diketahui panjang vektor A 4, panjang vektor B 5 dan sudut apit antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat diperoleh hasilnya adalah akar 21 itu tadi penjelasan dari saya semoga bisa dipahami adek-adek semua sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.